kita akan lanjutkan belajar tentang java pada bagian yang ke-12 ini kita akan belajar tentang pemilihan atau selektor jadi ada beberapa kondisi yang bisa dipilih, kita lihat di buku javanya di buku java ini ada pemilihan dia menggunakan switch dan case, ini bagaimana proses membuatnya kita akan coba buat di intellij, kemudian file, kemudian new, kita pilih project disini kemudian kita klik next, kita create disini, kita lihat dulu folder belajar kita disini belum ada pemilihan, sekarang kita akan tambahkan di dalam sini pemilihan, kemudian kita klik finish, oke, next window, oke, di dalam sini saya akan buat dua variable, yang pertama adalah hari, integer int, kemudian hari, seperti ini, kemudian saya buat juga string atau kondisi, nanti saya buat string untuk kondisi jadi hari ini yang dipilih, kemudian ini kondisi yang bisa dipilih, jadi pemilihannya menggunakan hari, kemudian hasilnya ini nanti ditaruh dalam kondisi, kita akan saya buat seperti ini kita buat hari yang pertama adalah kita isi dengan satu, seperti ini kita buat switch switch, kemudian disini hari kemudian kita buat kurung-kurung kok tutup switch, disini saya buat case satu, kemudian titik dua ini titik dua, bukan titik koma, jadi titik dua, ini beda dengan yang disini titik koma, kalau ini titik dua case, kemudian kondisi saya buat oke, minggu kemudian untuk akhir dari kondisi saya taruh disini break kemudian case lagi dua, titik dua, kemudian kondisi, oke, saya buat senin kemudian kemudian titik koma kemudian break lagi oke, kondisi lagi berarti case lagi case tiga, titik dua kemudian kondisi oke minggu, senin, selasa oke, selasa kemudian saya letakkan disini lagi oke oke break kemudian kalau tidak ada pilihan kita buat default default kondisi oke hari tidak ada oke di dalam sini ada pemilihan yang dipilih adalah hari hari kalau diisi satu berarti dia akan menuju ke case yang nomor satu kalau dia saya isi dengan dua dia akan memilih yang kedua kondisi yang kedua adalah senin kalau saya isi dengan tiga dia akan ke selasa kalau saya isi dengan empat berarti dia akan ke default karena tidak ada pilihan dari kondisi disini kemudian kita akan tampilkan di bawahnya ini di setelah tutup ya jangan jangan salah jangan salah meletakkan ini adalah bukaan dari switch ini adalah tutupnya berarti dia ada di bawah tutup kita akan buat disini sound oke kondisi seperti ini ini coba kita jalankan oke ini ada error ini belum ada titik komanya oke sudah kita coba jalankan lagi oke disini hari tidak ada kenapa karena disini hari empat saya taruh dua kita coba jalankan lagi harinya Senin kalau saya isi satu kemudian kita jalankan lagi harinya minggu itu pemilihan menggunakan switch dan case jadi silakan dipelajari penggunaan dari switch sekali lagi pastikan Anda memahami fungsi dari ini ini adalah isian yang akan dipilih kemudian adalah pilihan-pilihan yang tersedia satu dua tiga kalau pilihan yang tidak ada dia akan ke default oke itu materi tentang pemilihan atau selektor kita akan ke materi berikutnya dari buku java ini silakan dicoba terima kasih kita ke materi berikutnya dari computergate.com selamat menikmati